Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang-orang yang tidak suka makan sayuran pahit seperti daun pepaya atau juga pare Sampai bisa dihitung dengan jari Karena identik dengan makanan obat, sayuran pahit ini banyak digemari oleh orang tua Mulai dari ibu-ibu Lantas bagaimana dengan anak muda? Padahal untuk anda yang suka makan sayuran pahit ini dapat keuntungan yang tidak main-main Dan berikut 5 manfaat makan sayuran pahit bagi kesehatan Namun sebelum video ini dilanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik kami lainnya Intro Yang pertama, mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh Sayuran pahit berwarna hijau mengandung tinggi nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, E, dan juga K Selain itu juga mengandung mineral seperti kalsium, kalium, dan juga magnesium Sayuran pahit ini juga tinggi akan folat, rendah lemak, dan rendah natrium Sehingga baik untuk ibu hamil dan ibu menyusui Kemudian yang keduanya meningkatkan fungsi pencernaan Sayuran pahit membantu merangsang reseptor rasa di lidah yang kemudian merangsang produksi enzim Rasa pahit dalam sayuran juga mencegah tukak lambung dengan cara menstimulasi sekresi lendir di perut Sekaligus mengurangi kadar asam dalam tubuh Hal ini bisa mendukung penyerapan gizi yang lebih optimal oleh tubuh Dan yang ketiga, meningkatkan fungsi kerja organ hati Sayuran pahit seperti pare, daun papaya, lenca, dan sayuran pahit lainnya mengandung fituan nutrien yang mendukung hati untuk mengelola kolesterol agar tetap stabil Menyeimbangkan hormon, mendetoksifikasi darah, dan memetabolisme lemak, dan membakar menjadi energi Dan yang keempatnya, menekan napsu makan terhadap asupan makanan yang manis dan mengatasi diabetes Kandungan di dalam sayuran pahit akan mengeluarkan semua lemak Dan menyeimbangkan kadar gula darah di dalam tubuh Sangat direkomendasikan untuk penderita diabetes Dan yang terakhirnya, menangkal pertumbuhan sel kanker Pare dan sayuran pahit lainnya mengandung sulforapen dan juga asetogenin Yang bermanfaat untuk membunuh jaringan atau sel jahat di dalam tubuh Termasuk juga kanker Mengkonsumsinya secara teratur, tentu baik untuk memblokir tubuh agar tidak terserang kanker Nah itulah diantaranya 5 manfaat makan sayuran pahit bagi kesehatan Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!